Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Tentu setiap orang menginginkan dapat membina sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmat Dimana terdapat keharmonisan serta kebahagiaan dalam hubungan yang terjalin di dalam rumah tangga tersebut Sehingga besar kemungkinan keluarga yang mereka bina akan langgang Salah satu faktor pendorong terciptanya keluarga yang harmonis adalah hadirnya seorang istri yang selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri Salah satunya adalah taat kepada perintah suaminya Rasulullah SAW pernah bersabda Yang artinya Andai boleh kuperintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain Tentu kuperintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya Hadis Riwayat Tirmizi Akan tetapi banyak dari para istri yang kurang memahami tentang arti pentingnya hal itu Bahkan baik disadari ataupun tidak mereka justru melakukan hal-hal yang mendurhakai suaminya Hal-hal tersebut diantaranya tidak taat pada suami Ciri-ciri istri durhaka pada suami yang pertama adalah istri tidak taat pada perintah suami Seorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang serantiasa taat pada suami dalam keadaan dan kondisi apapun Dengan taat pada suami hal itu akan dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang serta kesetiaan suami kepada istrinya Akan tetapi sebaliknya Jika istri tidak taat pada suami Maka besar kemungkinan rasa kasih sayang, rasa cinta serta kesetiaan suami akan hilang Islam menyebut perbuatan seorang istri yang tidak taat pada suaminya sebagai nusyus Yang artinya sikap membangkang Artinya istri melakukan nusyus adalah istri yang melawan dan melanggar perintah suami Tidak taat pada suami Serta tidak ridho atas kedudukan yang telah diberikan Allah SWT kepadanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW Siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau Itu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya Mentaati suaminya jika diperintah Dan tidak menyelesihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad Dalam hadis lain Beliau Rasulullah SAW bersabda yang artinya Jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu Juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan Serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina Dan benar-benar taat pada suaminya Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khiban Dari dua hadis tadi kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita yang baik Dan bagi wanita seperti itu Maka Allah menjanjikan surga bagi mereka Akan tetapi kenyataannya banyak para wanita yang tidak paham akan arti pentingnya mentaati perintah suami Banyak alasan yang menyebabkan seperti status sosial Serta latar belakang pendidikan yang dimiliki istri lebih tinggi dari suami dan lain sebagainya Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menjerumus pada ketidak taatan seorang istri kepada suami Seperti Keluar rumah tanpa si izin dari suami Berkata-kata menyakiti hati suami Membuka rahasia suami pada orang lain Membelanjakan uang suami secara berlebihan tidak pada tempatnya Menghianati suami misalnya berselingkuh dengan orang lain Lalai atau tidak mau melayani suami baik secara terang-terangan maupun secara saman Dua, menuntut adanya kesempurnaan dalam rumah tangga Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak sempurna Termasuk sebuah rumah tangga Karena kesempurnaan hanya milik Allah Ketika seorang wanita melihat film Atau dengan membaca novel Yang mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga yang dianggapnya sempurna Maka ia pun berangan ingin memiliki hal yang sama Dan ketika telah menikah Kemungkinan besar ia akan kaget Dan bisa jadi tidak bisa menerima dengan kehidupan berkeluarga yang dijalaninya Dimana kehidupan tersebut tidak sama dengan apa yang dia angankan sebelumnya Lalu ia pun menuntut suami agar memenuhi kesempurnaan yang ia inginkan Tanpa menyadari bahwa semua hal itu tidak sama Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri Termasuk dalam sebuah keluarga Tiga Mengingkari segala bentuk kebaikan yang dilakukan suami kepadanya Islam sangat memuliakan seorang wanita Bahkan dalam Islam seorang ibu memiliki tiga kali lipat hak Untuk lebih dihormati daripada seorang ayah Dan surga berada di bawah telapak kaki seorang ibu Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Mayoritas penghuni neraka adalah para wanita Mengapa bisa seperti itu? Salah satu penyebab seorang wanita menjadi penghuni neraka adalah karena kekupurannya atas nikmat yang diberikan Allah Dalam hal ilmi Adalah karena mereka mengingkari semua kebaikan yang telah dilakukan oleh suami kepada mereka Misalnya Seorang suami selalu berusaha melakukan kebaikan terhadap istrinya Akan tetapi istri melihat sesuatu yang tidak disenangi dari suami Maka ia pun mengatakan bahwa tidak ada sedikitpun kebaikan yang bisa ia lihat dari sang suami 4. Tidak suka pada keluarga suami Hubungan pernikahan tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua insan yaitu lelaki dan perempuan ke dalam hubungan yang sah Akan tetapi suatu pernikahan juga bertujuan untuk menyatukan dua keluarga Kecintaan, kasih sayang, dan penghormatan seorang suami akan semakin bertambah Apabila istrinya mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam keluarga si suami Akan tetapi terkadang seorang istri menuntut agar perhatian dan kasih sayang suami hanya ditujukan kepadanya saja Tanpa menyadari bahwa suami juga memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya Hal inilah yang sering menyebabkan kecemburuan istri pada keluarga suami Dan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarga 5. Hilangnya rasa kana'ah dan ridho istri terhadap apa yang diberikan suami Terkadang, meskipun suami telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi keinginan sang istri Akan tetapi ketika keinginan tersebut tidak terwujud Justru apa yang ia lakukan tadinya dianggap sia-sia oleh istrinya Kenapa? Karena istri menganggap bahwa upaya yang dilakukan suami kurang Bahkan hanya dianggap main-main Ia tidak mampu memahami bahwa setiap orang Termasuk suaminya memiliki keterbatasan kemampuan untuk melakukan sesuatu 6. Mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan Tak dapat dipungkiri bahwa setiap orang Termasuk seorang istri pernah melakukan kebaikan Meskipun hanya sebiji kurma Akan tetapi menjadi sebuah bentuk kederhakaan Apabila seorang istri mengungkit-ungkit kebaikan yang telah ia lakukan terhadap suaminya atau keluarganya Bahkan menganggap bahwa kebaikan yang dilakukan suami terhadapnya tidak lebih besar dari kebaikan yang ia lakukan Hal ini tentu akan menyakiti perasaan sang suami 7. Cemburu yang berlebihan Ciri-ciri istri doharaka terhadap suami selanjutnya terletak pada rasa kecemburuan Hal ini banyak tak disadari oleh para istri Salah satu sifat alami manusia terutama kaum haba adalah cemburu Cemburu boleh saja Asal memiliki dasar dan masih berada dalam batas kewajaran Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam Adalah apabila suami melakukan kebaikan Seperti berjina Menzolimi istri Mengurangi hak-hak istri Dan lain sebagainya Rasa cemburu seorang istri akan menjadi suatu bentuk kedurhakaan terhadap suami Apabila cemburu tersebut tidak memiliki dasar berupa fakta atau bukti dan cemburu yang terlalu berlebihan atau cemburu buta 8. Kurang atau tidak bisa menjaga perasaan suami Seorang istri yang baik harus selalu berusaha menyenangkan suaminya Seperti menunjukkan wajah yang ramah Tidak bermuka masam Serta sejuk ketika suami memandangnya Selain itu Istri juga harus selalu menjaga perbuatan dan ucapannya agar tidak menyakiti hati suami Misalnya tidak memaki Suka mengkritik Berkata-kata keras Maupun sering memojokkan suami Hal ini akan membuat perasaan suami terluka 9. Terlalu sibuk dengan kegiatan di luar rumah Tidak ada salahnya jika seorang istri memiliki kegiatan di luar rumah Akan tetapi setiap kali melakukan aktivitas tersebut Istri harus mendapatkan izin dari suami Dan tidak boleh mengabaikan tugas serta tanggung jawabnya di rumah 10. Kurang atau tidak bisa menjaga penampilan Seorang istri harus bisa menjaga penampilannya di depan suami Tidak hanya ketika ia sedang berpergian keluar rumah Jika seorang istri terlihat kotor, lusuh, dan bau ketika berada di hadapan suami Maka tidak heran Jika lama-kelamaan suami akan menjadi tidak betah di rumah Akan tetapi juga merupakan hal yang tidak baik Apabila seorang istri terlalu sibuk berdengdan Sehingga lupa akan kewajiban sebagai istri Sahabat yang beriman Itulah 10 ciri-ciri istri yang durhaka pada suami Yang pasti hal ini akan menjadi rumah tangga berantakan Semoga istri-istri kita tidak termasuk kepada ciri-ciri wanita durhaka Seperti yang disebutkan tadi Dan semoga para suami bisa mendidik istrinya Tetap ada dalam jalan yang dirilahi Allah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton